Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Bertemu lagi dengan ibu Di pertemuan kedua Anak-anakku sekalian Mudah-mudahan kalian dalam keadaan Sehat walafiat dan dalam lirman Allah SWT Baik hari ini kita sudah sampai Di pertemuan yang kedua Alhamdulillahirrahmanirrahim Minggu kemarin kita sudah mengikuti Kegiatan pembelajaran dengan baik dan kalian juga sudah Mengerjakan tugas dengan luar biasa baik Yang belum mengerjakan tugas Ibu masih tunggu tugasnya ya Baik kita lanjut ke materi berikutnya Kita masih membahas tentang teks laporan percobaan Nah kompetensi dasar kita hari ini adalah Menelah struktur dan kebahasaan Dari teks laporan percobaan Yang didengar atau dibaca Percobaan sederhana untuk mendeteksi Zat berbahaya pada makanan Adanya vitamin pada makanan dan lain-lain Ini kompetensi dasarnya ada di atas ya Kemudian tujuan pembelajaran kita Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ini kalian bisa lihat Peserta didik mampu menelah struktur dan kaidah kebahasaan Laporan percobaan yang didengar atau dibaca dengan baik Jadi setelah pelajaran ini Ibu harap kalian bisa menelah struktur dan juga kaidah kebahasaan Dari laporan percobaan yang kalian dengar atau kalian baca dengan baik Seperti itu Baik untuk membersihkan waktu langsung saja ini ada beberapa struktur teks laporan percobaan Yang pertama Nah anak-anakku sekalian bisa dilihat ya Ini ada tujuan percobaan Kemudian struktur yang kedua Yaitu ada alat dan bahan Kemudian struktur yang ketiga Ada prosedur atau langkah-langkah Jadi kalau misalnya kalian menemukan kata prosedur, prosedur itu artinya langkah-langkah Seperti itu Kemudian yang keempat ada hasil percobaan Akhir ini ada simpulan Nah kita akan bahas satu-satu ya anak-anakku sekalian Mulai dari yang pertama yaitu tujuan percobaan Tujuan percobaan berupa Pernyataan tentang sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan Jadi di dalam tujuan percobaan ini berisi tentang apa saja sih tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam melakukan suatu percobaan Misalnya tujuannya adalah untuk menentukan zat-zat yang ada di dalam suatu makanan Misalnya yang kemarin sudah kita pelajari yang ada di dalam jeruk nipis Vitamin apa yang terdapat di dalamnya Atau misalnya ada kandungan apa Ada asam sitrat dan lain sebagainya Fungsinya untuk apa? Kemarin bisa untuk sebagai alat energi Energi alternatif seperti itu ya untuk menyalakan lampu Kemarin kalian sudah belajar dengan baik Kemudian yang kedua ada alat dan bahan Alat dan bahan ini berisi alat dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan percobaan Jadi anak-anakku sekalian ya Alat dan bahan ini sangat penting Kenapa sangat penting? Karena ini hal-hal unsur-unsur yang memang intinya Inti dari sebuah percobaan Kalau misalnya tidak ada alat dan bahan ini Percobaan tidak akan mungkin berhasil Dan tidak akan mungkin bisa dilakukan seperti itu Dan ingat alat dan bahan ini menentukan keberhasilan percobaan yang kita lakukan Selain prosedur dan langkah-langkah ya Jadi kalau misalnya ada satu alat dan bahan yang tertinggal atau terlupa Itu akan menentukan hasil dari percobaan yang dilakukan Seperti itu Kemudian yang selanjutnya adalah prosedur atau langkah Diingat ya prosedur itu artinya langkah-langkah Anak-anakku sekalian Bagian ini sering disebut sebagai metode penelitian Selain berisi langkah-langkah penelitian Biasanya dijelaskan juga objek percobaan dan waktunya Biasanya tapi tidak semua laporan percobaan ada waktunya Tapi yang jelas ada objeknya Apa sih yang di Apa yang namanya objeknya Apa yang dilakukan dalam percobaan tersebut Kalau kemarin objeknya adalah Buah lemon atau jeruk nipis Seperti itu Disebutkan di dalam prosedur atau langkah-langkah Seperti itu ya Nah ini tadi selain alat dan bahan Prosedur ini juga merupakan struktur yang sangat penting Dalam melakukan suatu percobaan Kalau misalnya alat dan bahan yang sudah lengkap Tapi prosedur atau langkahnya ada yang tertinggal Ada yang lupa Ini akan juga menentukan Apa namanya Keberhasilan suatu percobaan Seperti itu ya Kita lanjut Selanjutnya ada hasil percobaan Nah di hasil percobaan ini Bagian ini mengemukakan hal-hal penting Yang ditemukan selama kegiatan percobaan Sesuai dengan tujuan percobaan yang dijabarkan Jadi misalnya tujuannya apa Kalau kemarin tujuannya untuk Membuat energi alternatif dari jeruk nipis Nah hasilnya Di hasilnya harus ada Harus mengandung Sesuatu yang sudah dijabarkan di dalam tujuan Benar gak nih jeruk nipis bisa menjadi energi alternatif Untuk menyalakan lampu Kalau misalnya benar dan berhasil dituliskan Apa yang menyebabkan Jeruk nipis atau lemon Mampu menjadi energi alternatif Untuk menyalakan lampu Seperti itu Entah ada zat apa di dalamnya Misalnya ada asam sitrat Kemudian ada reaksi apa yang terjadi Ketika percobaan dilakukan Seperti itu ya anak-anakku sekalian Kemudian yang selanjutnya adalah Simpulan Nah simpulan ini anak-anakku sekalian Berupa rumusan sikat yang terletak di akhir Mengenai hasil-hasil percobaan Jadi jangan tertukar ya Nah kalau di tugas yang minggu lalu Banyak masih banyak anak-anakku yang tertukar Antara hasil dan kesimpulan Biasanya banyak menuliskannya di kesimpulan Hasilnya hanya sedikit Apa namanya hasil kesimpulan Dijabarkan dengan lengkap Adanya di hasil percobaan Atau hasil Atau hasil dan pembahasan Seperti itu Jadi kalau misalnya simpulan Hanya intinya saja Perlu diingat sekali lagi Di dalam simpulan hanya inti dari hasil-hasil percobaan Jadi ketika kalian sudah menulis hasil Diringkas dirangkum menjadi satu Intinya ada di dalam sebuah simpulan Seperti itu Anak-anakku sekalian Kita lanjut ke materi berikutnya Yaitu kaedah kebahasan teks laporan percobaan Ada enam kaedah kebahasan teks laporan percobaan Kita akan bahas tiga-tiga ya Yang pertama adalah Menggunakan istilah ilmiah Nah istilah yang dimaksud Ada yang berkaitan dengan kegiatan percobaan Kalau misalnya kemarin Kita bahas yang kemarin terus ya Itu kan ilmiahnya Bisa menggunakan tentang yang Fisika ya Ini ada contohnya Contoh menggunakan istilah ilmiahnya Yaitu reduksi Reduksi Oksidasi Itu merupakan kata-kata ilmiah Yang berhubungan dengan laporan Laporan percobaan yang dilakukan Kemarin kan sudah dilihat ya Sudah disimak bersama-sama Laporan percobaan yang kalian lihat Tentang Energi alternatif dari lemon atau jeruk nipies Nah disana ada kata redox Ada kata reaksi Ada kata oksidasi Nah di atas ini adalah Kaedah kebahasan Menggunakan istilah ilmiah Kemudian Yang kedua Nah lihat disini Menggunakan kata kerja Tindakan yang menyatakan Langkah-langkah kegiatan Contohnya Melakukan Mencampurkan Mengamati Dan lain sebagainya Jadi Di dalam teks Laporan percobaan ini Banyak menggunakan Kata kerja tindakan Ini biasanya ada di Dalam prosedur Atau langkah-langkah kerja Seperti itu Kemudian anak-anakku sekalian Kita lihat Ada kaedah kebahasan yang ketiga Yaitu menggunakan Kata-kata yang menyatakan Pendefinisian Apa sih bu kata-kata Pendefinisian Nah di contohnya ada kata Merupakan Adalah Yaitu Yakni Nah kata-kata ini merupakan Kata-kata yang Kata-kata yang menyatakan Pendefinisian Jadi biasanya ini Adanya di tujuan Atau misalnya nanti ada di pembahasan Dan kesimpulan Jadi misalnya Jeruk nipis Merupakan Buah yang memiliki Kandungan Asam citrat Sehingga mampu Dijadikan sebagai Energi alternatif Nah itu kata merupakan Itu merupakan Kata-kata Pendefinisian Seperti itu Kita lanjut Ke kaedah Kebahasan yang berikutnya Di atas Lihat lagi Ada Menggunakan Konjungsi Penyebab Untuk menjelaskan Suatu Alasan-alasan Ingat ya nak Konjungsi itu artinya Kata hubung Kalau konjungsi penyebaban Artinya Konjungsi Kata hubung Penyebaban Contohnya adalah Karena Sebab Sebab itu Oleh karena itu Kita sambung dengan kalimat yang tadi ya Lemon Atau jeruk nipis Merupakan Suatu buah Yang bisa dijadikan Energi alternatif Karena Jeruk nipis Atau lemon Memiliki Kandungan Asam Sitra Yang tinggi Nah itu Jadi ada kata Merupakan Yang merupakan Pendefinisian Dan kata karena Yang merupakan Konjungsi penyebaban Di sini ya Kemudian yang kedua Ada Menggunakan Kata-kata Yang Bermakna Parencian Dilihat Di ujung sana ya Di pojok Contohnya adalah Selain itu Pertama Kedua Ketiga Dan seterusnya Ini juga biasanya Ada di dalam Langkah-langkah kerja Jadi misalnya Yang pertama Sayatlah Buah Jeruk nipis Kemudian Yang kedua Yang ketiga Keempat Dan seterusnya Seperti itu Itu namanya Kata-kata Yang bermakna Perincian Jadi dirinci Satu-satu Begitu ya Kemudian ada Kaideh kebahasan yang terakhir Dilihat Ada Menggunakan Gaya formal Jadi di dalam Teks laporan percobaan ini Tidak menggunakan Kata ganti saya Kemudian Kata ganti kami Atau kata ganti penulis Jadi tidak menggunakan Kalimat itu Jadi tidak ada Kata saya Kata kami Kata penulis Tidak ada Seperti itu ya Jadi benar-benar Menggunakan Kalimat Yang menggunakan Gaya formal Format artinya Resmi Gitu ya Kata-kata yang digunakan Juga menggunakan Bahasa baku Dan dengan ejaan Yang baik Dan benar Sesuai dengan Bedoman Umum ejaan bahasa Indonesia Seperti itu Baik Alhamdulillah Wah ternyata mudah ya Bu ya materinya Hanya tentang struktur Dan juga Kaidah kebahasaan Insyaallah Anak-anakku sekalian Sudah paham Sudah mengerti Apa yang ibu jelaskan Nanti kita ulang lagi Boleh di conference Kalau misalnya Ada pertanyaan Apabila nanti Ada materi-materi Yang bu Tadi Saya kurang jelas Sama pengertiannya Boleh diulang Boleh Nanti kita lanjut Di conference ya Anak-anakku sekalian Nanti setelah ini Kita akan melakukan conference Dan nanti Seperti biasa Seperti minggu lalu Akan ada tugas Yang ibu berikan Untuk melatih Sedalam apa Kalian memahami Materi yang ibu sampaikan Pada hari ini Mengenai struktur Dan juga Kaidah kebahasaan Tekst laporan Percobaan Untuk mempersingkat waktu Ibu akhiri Pertemuan hari ini Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat Dan sehat selalu Anak-anakku Terima kasih Terima kasih Terima kasih